Manchester is blue, Ernie Haaland borong 2 rekor Liverpool jaga rekor sempurna dikandang AC Milan gagal menang, Milanistikompak teriak purely out Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Chelsea sudah memainkan 6 laga kandangnya di Liga Inggris musim ini Dengan cuma sekali menang, dimana 1 hasil seri dan 4 lainnya kalah Selain tampil melempem di Stamford Bridge, lini belakang Chelsea juga begitu rapuh Dari 6 laga kandang terakhirnya musim ini, total ada 7 gol yang bersarang kegawang Dengan mencetak sebanyak 7 gol alias risik gol adalah 0 Bahkan sepanjang tahun 2023, TalkSport mencatat Chelsea sudah mengoleksi 8 kekalahan dalam 18 duel di kandang sendiri Terbanyak sejauh 1986 Union memasuki pekan ke-9 dengan 7 kekalahan beruntun di Bundesliga Dan 9 kekalahan beruntun di seluruh ajang kompetisi Ini jadi catatan terburuk tim Ibu Kota yang jauh dari performa terbaik mereka musim lalu Kini Union Berlin diberingkat 15 dengan torehan 6 angka Hanya terpaut 1 angka dari VFL Bochum yang duduk di zona merah Bertambah panjangnya krisis kemenangan di EA Sernan Jelas jadi masalah serius bagi Fischer Pasalnya, EA Sernan terakhir kali meraih kemenangan pada Agustus lalu ketika bersuai SV Darmstadt Yuan Miranda dikabarkan segera menuju pintu keluar Real Betis Klub La Liga Spanyol tersebut dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk melepas back timna Spanyol tersebut ke AC Milan Kabarnya AC Milan akan menembus Miranda di angka 3 juta euro atau sekitar 50,4 miliar rupiah Nominal besar itu belum termasuk bonus-bonus terkait kinerja Miranda akan menaikkan kontrak berdurasi jangka panjang selama 5 tahun ke depan Meski begitu, peresmianya baru akan dilakukan saat berusaha paruh musim Januari tahun 2024 Yusofa Moukoko dikabarkan tak puas dengan menit bermainnya di Borussia Dortmund musim ini Pasalnya, pemain muda 18 tahun asal Jerman itu baru mencatatkan 66 menit bermain sejak musim 2023-2024 bergulir Sulitnya persaingan memperbutkan tempat di skuad utama Black & Yellow ini Menyebabkan beredar rumor terkait keinginan sang pemain muda hingkang dari Signal Iduna Park musim dingin mendatang Dilaporkan pula bahwa manajemen Die Borussen siap melepas Moukoko Jika ada tim yang bersedia membayarkan biaya yang telah ditetapkan klub Hingga pekan ke-10 Premier League 2023-2024 Hanya ada dua tim yang masih kebal alias belum tersentuh kekalahan Dua tim itu sama-sama berasal dari London Utara Mereka adalah Tottenham dan runner-up musim lalu Arsenal Pekan berikutnya, Tottenham akan main kandang Tottenham akan menjamu Chelsea 17 November 2023 Sementara itu, Arsenal akan main tandang melawan Newcastle 5 November 2023 Membukah dua tim asal London Utara ini Melanjutkan catatan tak terkalahkan mereka di Premier League 2023-2024 Kabar buruk didapat Suameni selepas pertandingan El Clasico Pemain asal Perancis itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan didiagnosis mengalami patah tulang Kabar itu disampaikan Real Madrid dalam pernyataan resminya Minggu 29 Oktober malam waktu Indonesia Barat Kaki kiri Suameni diderita patah tulang pada bagian metatarsal kedua Beberapa media Spanyol menyebut Suameni akan absen selama 6-8 pekan Alias 2 bulan lamanya Pemain 23 tahun itu terpaksa menyudahi tahun 2023 Di ruang perawatan apabila benar-benar absen selama itu Proses naturalisasi Jaya Aidses dan Natan Jowon terus dilakukan Saat ini administrasi keduanya disebut sudah masuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR Dijelaskan Erik Thohir, PSSI dan Kemenpora saling bersinergi untuk mengurus administrasi Jaya dan Natan Sebab tenaga dan kualitas keduanya memang dibutuhkan timnas Indonesia Garuda akan punya 2 hajatan penting akhir tahun ini sampai tahun depan Ada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Fabian Ruiz muncul dalam berbagai rumor transfer belakangan ini Pemain berusia 27 tahun tersebut belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dalam starting eleven Paris Saint-Germain Media Spanyol Villages mengabarkan bahwa Tottenham Hotspur tertarik pada sang gelandang Alasan mengapa Ruiz menarik perhatian Tottenham adalah karena fleksibilitas dan pengalamannya di lapangan tengah Ruiz masih terikat kontrak hingga 2027 Dan transfer mark menempatkan nilai transfernya berada di kisaran angka 30 juta euro Andrea Cambiasso diberikan peran baru sebagai wingback kiri oleh Massimiliano Allegri dalam 6 pertandingan Serie A Italia Gambiasso berhasil menjawab kepercayaan Allegri dengan bermain api setiap kali diturunkan Salah satunya saat pertandingan Serie A Italia melawan Helas Verona pada pekan ke-10 Gambiasso mengakhiri pertandingan sebagai pahlawan kemenangan Juventus dengan mencetak satu-satunya gol pada masa injury time Gambiasso menunjukkan bahwa dirinya dapat menjadi andalan baru di masa depan Baik bagi Juventus maupun timnas Italia Carlo Ancelotti akan berikan libur cukup panjang bagi skuad Real Madrid Usai menangi Laga El Clasico kontra Barcelona Rencananya tim pelatih Real Madrid memberikan libur kepada para pemain hingga Kamis 2 November mendatang Seperti dikutip dari Football Hispana Libur yang akan dijalani pemain Real Madrid berarti berkisar 2-3 hari ke depan Para pemain bebas melakukan aktivitas dan tak perlu memikirkan latihan terlebih dahulu Pasalnya latihan tim baru akan dimulai setelah masa liburan itu berakhir Matchday ke-10 Liga Prancis mempertemukan Brats vs PSG Duel berlangsung di state Francis Leblay PSG unggul lebih dulu pada menit ke-16 melalui Warren Zaire Emery Tim tamu menggadakan keunggulan 12 menit berselang Kilian Bappe menceploskan bola melewati Kenny Lala Brats memperkecilkan tertinggalan jelang turun minum via gol Steve Mouni Bapak pertama berakhir dengan skor 2-1 Tuan rumah sukses menyamakan skor di babak kedua Gol Jeremy Le Dauron membuat kedudukan jadi 2-2 Les Parisiennes mendapat hadiah penalti Bappe sebagai eksekutor menceploskan ke dalam gawang Kemenangan ini membawa PSG naik ke urutan 2 kelasmen sementara dengan 21 poin Les Parisiennes berjarak 1 angka dari Nice di atasnya Everton bertandang ke markas West Ham London Stadium Dalam pekan ke-10 di ajang Premier League Kedua tim sama-sama bermain ngotor dan keras sejak awal pertandingan Saling adu yang panas berakhir dengan Everton mengkandangkan tim West Ham Kemudian gol dicetak oleh Dominic Albert Lewin pada menit ke-51 Atas hasil ini, West Ham berada di urutan 9 pada kelasmen Premier League Everton kiri naik ke posisi 15 kelasmen sementara dengan nilai 10 Pertandingan Liverpool vs Nottingham Forest di Stadion Anfield pada pekan ke-10 Liga Inggris Kebuntuan The Reds akhirnya terpecah usai Diogo Jota membuka skor di menit ke-31 Liverpool cuma butuh 4 menit untuk memperbesar keunggulannya Giliran Darwin Unless mengukir namanya di papan skor Gol ketiga Liverpool berakhir di menit ke-77 Mohamed Salah menyelesaikan dengan tembakan kaki kanan ke gawang yang kosong Kemenangan ini menaikkan Liverpool ke beringkat 4 kelasmen dengan perolehan 23 poin dari 10 pertandingan Aston Villa vs Luton Town pada pekan ke-10 Liga Inggris di Villa Park Villa membuka keunggulan di laga ini saat laga berjalan 17 menit melalui John McJean The Villains mengadakan keunggulan di babak kedua usai Mausa Diaby mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-49 Aston Villa justru kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-62 Kali ini melalui gol bunuh diri Tom Locker Luton Town merespon dengan mencetak gol yang memperkecil skor menjadi 3-1 Via gol bunuh diri Emiliano Martinez Berkat hasil positif ini membawa Aston Villa ke posisi ke-5 kelasmen dengan raihan 22 poin dari 10 laga Brickton vs Fulham tersaji di American Express Community Stadium pada pekan ke-10 Liga Inggris Gol pemecah kebuntuan Brickton baru lahir di menit ke-26 melalui simpakan Evan Ferguson Barulah di babak kedua, Fulham berhasil menyamakan kedudukan usai Joao Pagina Catatkan namanya di papan skor di menit ke-65 Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini Hasil ini membuat Brickton berada di peringkat ke-7 kelasmen Liga Inggris Dengan 17 poin dari 10 pertandingan Manchester City vs Manchester United di pekan ke-10 Liga Inggris bermain di Old Trafford Erling Haaland membuka keunggulan di menit ke-26 lewat titik putih Pada babak kedua, Haaland menambah keunggulan di menit ke-49 Striker Norwegia itu menuntaskan umpan silang Bernardo Silva Haaland bisa saja mencetak hat-trick pada menit ke-80 Namun, ia lebih memilih mengumpan pada pilfodet untuk mencetak gol ketiga Manchester City Hasil ini membuat tim Aswan Pep Guardiola berada di urutan ke-3 kelasmen sementara dengan 24 poin Sedangkan MU kini berada di urutan ke-8 dengan baru mengumpulkan 15 poin Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt dalam pekan ke-9 Bundesliga Bermain di Duscipang Park Tuan rumah memimpin lebih dulu di menit ke-8 via Omar Marmos Pada menit ke-24, pemain asal Mesir itu menambah keunggulan Frankfurt Bola liar ketiga di Sambar Marmos Dortmund mencoba bangkit Pada injuri temp babak pertama, Marcel Sabitzer berhasil menimpiskan jarak menjadi 1-2 Pada babak ke-2, Dortmund berhasil menyemakan skor di menit ke-54 Yusofa Moukoko menjebol jalan lawan Frankfurt sukses kembali unggul di menit ke-68 Vares Caibi melepas tembakan mendatar ke gawang Dortmund Namun, Dortmund berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-82 Melalui Julian Brand dengan sontekan yang gagal di Halo Trap Hasil ini membuat Dortmund turun di peringkat ke-4 dengan 21 poin Sedangkan Frankfurt menempati urutan 7 dengan 14 poin Napoli vs AC Milan berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona Milan kemudian memimpin 1-0 di menit ke-22 Olivier Giroud sukses membebel gawang Napoli Giroud kemudian mencetak beres di menit ke-31 Strikal asal Perancis itu kembali membebel gawang Napoli dengan sundulan Napoli sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di babak ke-2 Atau tepatnya pada menit ke-50, Matteo Politano Milan gagal mempertahankan keunggulan di menit ke-63 Raspadori menyamakan skor menjadi 2-2 Hasil ini membuat Milan duduk di posisi ketiga kelas Melika Italia dengan 22 poin Napoli ada di peringkat ke-4 dengan 18 angka Inter Milan vs Roma berlangsung di Giuseppe Meazza Pada lanjutan Jurnata ke-10 Serie A Kedua tim tampil menyerang sejak awal lagak Namun harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama Setelah lebih dari 1 jam mengembur AS Roma Inter baru bisa mencetak gol di menit ke-81 Marcus Turam menjadi pahlawan dapat gol tunggalnya Skor 1-0 menjadi hasil akhir lagak ini Hasil ini membawa Inter ke puncak kelas Melika Italia dengan 25 poin Roma duduk di urutan ke-8 dengan 14 angka Duel Atletico vs Alaves digelar di Stadion Civitas Metropolitano Menggembur sejak awal kebuntuan baru terpecah di menit ke-26 Riquelmi membuka keunggulan tim Tuan Rumah 1-0 Sebelum turun minum babak pertama Tepatnya pada menit ke-46 Alvaro Morata sukses mengadakan keunggulan timnya Di babak kedua justru Divertivo Alaves yang berhasil menipiskan kedudukan Melalui gol Ander Guevara di penghujung pertandingan Kemenangan ini membawa Atletico Madrid mengusur Barcelona Dari posisi ketiga kelas men dengan raihan 25 poin Liverpool sukses menyerangkan 3 gol ke gawang Nottingham Forest pada pekan ke-10 Liga Inggris Tidak hanya itu Kemenangan ini juga mengantarkan The Reds menjaga catatan impresif di lagakandang pada musim ini Liverpool mampu menerahkan kemenangan di 8 kali kesempatan tampil di Stadion Anfield Di semua ajang pada musim ini Khusus di Liga Premier Inggris Liverpool berhasil memetik kemenangan di 5 lagakandang pada awal musim ini Erling Haaland juga sukses mencatatkan rekor hebat dalam pertandingan melawan Manchester United Usai striker Norwagia itu mencetak 2 gol di Old Trafford Menurut data Opta Joy yang dikutip Haaland mencatatkan 20 gol tandang tercepat dibandingkan dengan para pemain Liga Inggris lainnya Ex-bomber Borussia Dortmund itu hanya butuh 23 lagak untuk bisa mencetak 20 gol tandang di ajang Premier League Sofa skor pun memberi Haaland nilai 8,4 setelah tampil gemilang melawan Manchester United Rekor bersejarah lain yang diukir Haaland yakni keberhasilannya menjadi pemain dengan catatan rata-rata gol maupun asis terbaik di Liga Inggris Dilansir Opta, Haaland terhitung mampu mencetak gol atau asis dalam 64 menit sekali sejak gabung Manchester City musim lalu Catatan itu direkam Haaland dalam 40 pertandingan pertamanya di Liga Inggris Haaland juga mencatatkan dirinya sebagai salah satu pemain dengan kontribusi gol paling terbanyak dalam lagak derby Manchester Dengan dalam 8 gol yang dicetatkan hanya dalam 3 pertemuan saja Erling Haaland dan Bernardo Silva memang tampil brilian sepanjang pertandingan Gol kedua Haaland juga terbukti menunjukkan kemisteri di antara kedua pemain Romantisme Haaland dan Silva terlihat dari sesi wawancara pas kalaga tersebut Haaland dengan rela memberikan trofi Man of the Match kepada Silva Setelah menyerahkan penghargaan Man of the Match kepada Bernardo Silva Dia memeluk pria internasional Portugal itu Napoli dan AC Milan harus puas berbagi angka usai bermain imbang 2-2 dalam lagak seri A 2023-2024 Jurnata 10 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil lagak ini Bahkan para Milanistik ini sudah menyuarakan tagar Pioli out Hasil ini tak lepas dari hasil minor Milan belakangan ini Baik di seri A maupun Liga Champions yang bahkan menelan 5 lagak tanpa menang dan tanpa bikin gol Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!